Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Jelal Ahmad Ibedi Pak B ya, ini Pak B akan maikkan terus menanam ini Pak B akan lagi suka menanam tamaman buah dalam pot dan berpagi belajar bersama, kalau ada masukan mau dikasih masukan biar jalan ini berkembang ya, karena pemula gitu ya, pemula mau bener-bener mau membuktikan kali ini Pak B akan nanam tanaman Juyang Musangking ini Juyang Musangking yang berada di salaman tapi sudah nanam, tapi dengan beli di tempat yang berbeda guys, tempat yang berbeda ini tempat yang berbeda ini, jadi nanti apakah hasilnya sama, pertumbuhannya seperti apanya ini agak gunung ini adalah mengalami adaptasi ya guys ya, kalau kita lihat diukur ini tingginya berapa guys, tingginya kalau tidak salah, oh Juyang senjang puluh empat kesempatu empat senti ya, hampir satu meter ya alat yang digunakan seperti biasa ada cangpul untuk mencampur ini, jadi mencampur ini ya, jadi dicampur, ada tanah dikasih di unit, ada arang, ada arang sekam buku kandang, terus ada arang sekam, buku kandang, tanah, ada belum itu, oke, ini terus ada ini, ini ada pecan, batu, batak, terus ini bibitnya, terus jangan lupa lagi, rumah planter bag, ya planter bag ini ukuran 50 liter, ada cetok, ada cutter, kalau ini, itu hanya tambahan ya, kalau untuk ngukur saja, jangan lupa pakai kaos tangan, oke kita mulai guys ya, kita mulai, mudah sekali sebenarnya, tapi mudah itu belum tentu banyak yang melakukan, karena kan mungkin ada rasa malas, tapi ini, siswa-sela ini, ini, tapi refleksinya seperti ini, refleksinya seperti ini, refleksinya bermanfaat dan reproduktif, gitu ya, mengisi bedak dengan tabu lampu, nah ini, nah ini, eh, render bagnya, seperti ini, jadi tidak ada polong-polongnya ya, standar ya, guys ya, hari ini, nah, seperti ini, murah meriah, kalau ini ya, ini ada polong-polongnya, ini ada polong-polongnya, ini ada polong-polongnya juga, murah meriah, semoga nanti, bisa berguna untuk, masa depannya, ini nanti, banyak sekali, apa namanya, koleksinya ya, nanti ada, Pak B, punya cerita-cerita punya seribu koleksi, gitu, itu tabu lampu, gitu ya, seluruh, dari depan rumah, di belakang, di samping, di atas, ya, nah ini, ada musangking, ya, musangking itu, cirinya adalah, daunnya itu, ini ada ulatnya ini, kita lihat, guys, daunnya, oh ini ada ulatnya ini, guys, ngumpet di bawah, daunnya ada, nah ini ulatnya, ini ulatnya ini, ini adalah, hama ya, guys ya, dikendalikan dengan, Insektisida atau diambil, harus cuma satu, bunuh aja, ya, ini ada ulatnya, ya, ternyata ada ulatnya, guys, ya, ya, karena kita lihat, penampakannya, ada yang memakan pinggir-pinggirnya, gitu, terus mungkin, yang lain juga sama, kalau gripis-gripis, bahasa itu, biar ada, ulatnya, dikendalikan dengan, kalau kita manual, kalau cuma sedikit, tapi kalau besar, ya, harus pakai Insektisida, begitu ya, ya, oke, tidak lama-lama, kita kasih cahang batu-batu, ya, cukup aja, kita gunakan untuk apa, untuk air asli, agar bagus, ya, nanti disiram, biar tidak mengenang, aja, bisa batu-batu, bisa tepum, bisa sabit kelapa, bisa cahang genting, bisa, semuanya aja, ya, oke, oke, seperti itu, terus, kita, masukkan, begini, sekaligus aja, dua, ya, guys, ya, saya, juga, dipikir musangking, gitu, nah, yang ini masih kecil, semoga juga, berkumpul dengan baik, ini sama, kulitnya sama, cuman, tangannya saja yang hitam, ini, tidak masalah, ini, internet, ya, kemarin online, kalau aku laku, ya, dikasih juga, dikasih juga, dikasih juga, aku kata, ya, sama, laku-laku, dikasih juga dengan tanah, sampai seperempat daya, ini, nanti, cukup, ini, jika diisi, jika diisi, sudah belum, diisi, kali kedua, ya, kita mencoba langsung, dalam buah, di sini, namu sangking, dengan tempat yang, berbeda belinya, ya, guys, ya, jadi kita lihat berbeda-beda tapi harganya yuk mirip-mirip cuman selisih hati-hati maripun Rp10.000 masih kecil ya tapi kalau besar nanti beda-beda oke ya setakat sini pinggirkan terus ini ditampakkan dulu guys ini bisa enggak nih ini bisa ada sampai sini ya Oke aku sih letakkan sini dipaskan biar hapus posisinya yang satu ini ini panjang ya guys ya atau tinggi tuh satu ini ini yang satu kita cukup juga kita lihat bertumbuhnya habis yang mana ya ya juga sama ini sudah kuih akarnya beli sampai bawah kali ini guys kalau dikinikan juga diotakkan di sini nah tinggal dikasih tanah lagi sampai lelah akar ya nah dua-duanya dikasih tanah sampai lelah akar nah ini koreksinya lumayan banyak ya guys ini udah sampai sampai lelah akar nanti setelah satu bulan baru dikupuk ya guys biarkan aja dicak ini adaptasi setelah pemindahan pot ya dari polibek kecil ke polibek yang besar atau planter bag ini sudah adaptasi di tempat yang baru dan ini sudah kuning-kuning itu mungkin sudah nutrisinya dalam polibenu sudah berkurang ya nah ini nanti dipupuk menggunakan pupuk organik ya pupuk organik sudah ya pupuk kandang pupuk kompos dan lain sebagainya bisa beli bisa buat sendiri yang kedua pupuk organik itu bisa beli bisa menggunakan pupuk yang tunggal bisa menggunakan pupuk yang majemuk baru tunggal berarti mengembangkan usul n ini dan k kalau jemuk ya langsung NPK bisa NPK mudi bisa NPK nah merupakan mereknya kasang kutani dan sebagainya kalau tunggal berarti kalau yang N menggunakan nutnitria bisa set up bisa uria ya kalau yang P menggunakan SP36 kalau yang apa namanya K menggunakan KCL agar seperti ini sudah sampai ini kita bisa kita tambahin media tenangnya kita coba sedikit-sedikit nah habis buku tambah ya ditambah ya terus ini sudah dua musangking sudah kami tanam nanti hijaunya panjang-panjang ya kalau musangking itu tadi udah ketemu hamanya ya kes ini ternyata semuti juga nanti membawa hama kes ternyata sehingga semuanya perlu dipupuk dengan baik dan benar semoga bermanfaat semoga menginspirasi ya nanti pengendalian gulmanya pengendalian gulmanya dicabuti ya pengendalian hama penyakitnya disemput ya kalau ya pakai fungsi jantung jamur kalau ini menggunakan institusi jantung semoga bermanfaat jangan lupa lihat konten-konten Pak B yang lain video-video yang lain saya inginkan emas batangan emas fisik bisa inginkan masjid kital bisa tabu lampot bisa hidroponik bisa tanaman perkebunan dan sebagainya semoga bermanfaat semoga menginspirasi jenis time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih